Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan update membahas market crypto Khususnya kita akan membahas tentang apakah ini adalah saat yang tepat untuk membeli crypto Nanti kita lihat dari berita-berita terbaru, analisa terbaru, berikut juga dengan analisa teknikalnya Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe Kalau untuk teman-teman yang belum subscribe ya Dan ya, sekali lagi thank you semua untuk supportnya Kita akan langsung masuk ke dalam update-nya, pembahasannya ya Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, update keadaan market crypto untuk hari ini ya Dimana memang market mengalami penurunan ya Yang sebelumnya selama beberapa hari terakhir sedikit sideways, akhirnya dia mengalami penurunan atau sedikit bergerak Jadi sebenarnya ini cukup positif walaupun kita mengalami penurunan Kenapa? Nanti kita akan bahas di analisanya gitu ya Market mengalami penurunan sekitar 3,8% Bitcoin turun sekitar 2,9%, Ethereum turun sekitar 3,7% Jadi memang rata-rata market crypto ini mengalami penurunan bisa kita lihat ya Mungkin kita bisa lihat dari top 20 selama 24 jam terakhir Apakah ada yang naik? Oh ternyata ada ya Kita ada DCR, ini naik 28%, mungkin dia lagi ada berita Ada stacks, ada audio Tapi tidak terlalu signifikan, mayoritas mengalami penurunan karena Bitcoin turun dari support kuatnya dia di 40 ribu Kira-kira seperti itu Kita lihat selama 24 jam terakhir, ada Zilliqa, EOS, FTT Filecoin, Bitcoin Cash, Wave, dan lain-lainnya yang mengalami penurunan Kita masuk dulu ke fear and greed index Index untuk ketakutan atau greedy gitu ya Untuk melihat sentimen market crypto sendiri Dimana untuk sekarang di extreme fear Nah karena kita bahas saat yang tepat untuk membeli crypto Saya mau ingatkan ke teman-teman gitu ya Dengan suatu prinsip yang mungkin banyak sekali yang sudah bahas gitu ya Dimana dari si Warren Buffett Dimana dia bahas Atau quote-nya dia gitu ya Dimana Be fearful when others are greedy And be greedy when others are fearful Nah artinya apa? Apalagi untuk teman-teman yang masih baru masuk ke investasi Ataupun membuat market crypto Dimana pada saat market ini lagi ketakutan Kita Sorry Be fearful Kita harus menjadi takut atau lebih berhati-hati Di saat others are greedy Atau di saat orang-orang ini lebih Karena beli, beli aja terus Karena market ini bakal naik Atau optimis lah bisa dibilang ya Dan kita harus be greedy Atau lebih karena suka membeli lah gitu ya Ada sedikit rakus When others are fearful Dimana semua orang ketakutan gitu Makanya kalau kita lihat dari quote ini sendiri Ini juga ada yang namanya crypto fear yang great index Dan kita bisa lihat memang untuk sekarang Ya situasi kita di dalam extreme fear Jadi apakah ini adalah momen yang tepat untuk kita beli? Nah nanti di video kali ini kita akan bahas gitu ya Tapi kira-kira ini quote yang cukup berhasil dan benar gitu ya Dari si Warren Buffett Oke Kita masuk dulu ke analisa beberapa data dari Twitter Dan ini kita lihat dulu dari si CryptoRover Dimana dia membandingkan Bitcoin dengan DXY Selama beberapa video terakhir Kalau tidak salah Di beberapa video terakhir Kita sempat bahas apa sih itu DXY Untuk teman-teman yang mungkin belum nonton Kita review dulu DXY sendiri adalah dolar index Jadi dia mengukur kekuatan dari Ya dolar gitu Mata uang Amerika gitu ya Dan kita lihat disini Is one of the most accurate bull market predictors Memang di XY ini secara tidak langsung ada korelasi terhadap apa? Terhadap Bitcoin ataupun market crypto Kenapa? Karena biasanya pada saat dolar menguat Ya pada saat dolar menguat Crypto biasanya mengalami penurunan Sedangkan pada saat Dolarnya menurun ya Kekuatan dolar menurun Biasanya crypto mengalami penguatan Sebaliknya lah intinya ya Mereka hubungannya terbalik gitu Dan kita bisa lihat ini dari dolar index Kita zoom sedikit ya Kalau teman-teman perhatikan Nah mungkin seperti ini Nah kalau teman-teman perhatikan sendiri Ini dolar indexnya Dimana dia ada Bisa dibilang resistant Atau di bagian atas Ini yang kotak warna merah Dan kotak warna hijau ini di bagian bawah Oke Yang warna hijau Seperti kita tercantum disini Di XY Ini adalah dolar index Dan warna oranye ya Atau orange ini Ini adalah bitcoin Dan teman-teman bisa lihat Ini pakai chart weekly Jadi ya ini Time frame mingguan ya Jadi kalau misalnya kita bilang naik Bukan artinya Oh besok akan naik Bukan seperti itu Tapi ini mingguan Mungkin butuh Beberapa minggu Atau beberapa bulan ke depan Kalau analisa ini benar Tapi teman-teman tetap Disclaimer on juga And do your own research Dimana kita review dulu Ini di XY Yang warna hijau Ini biasanya dia kena resistant Di kotak yang warna merah ini Ini sempat terjadi Sekali Dua kali Lalu apa korelasinya Dengan bitcoin Atau Garis yang warna Orange ini Kalau teman-teman Perhatikan Yang warna hijau Pada saat Di XY ini naik Mengalami penguatan Tapi Eventually Kita bisa bilang Ini adalah resistantnya dia Dimana dia selanjutnya Mengalami pelemahan Area ini Dan ini menjadi Indikasi pertama Kita mengalami Start bulan 2017 Dimana bitcoin Mengalami kenaikan Yang signifikan Kalau teman-teman perhatikan Ini yang warna hijau ini Kalau ditarik garis Memang pada saat D XY naik Bitcoin Bitcoin yang lama-lama Mengalami kenaikan Kenapa? Karena ini D XY selanjutnya Mengalami penurunan Jadi pada saat Bitcoin yang naik D XY mengalami penurunan Seperti itu Lalu Kalau teman-teman perhatikan lagi Bitcoin naik Sampai kapan? Bitcoin naik Sampai D XY ini mengalami Atau hit Di dalam level supportnya Makanya Disini ada tulisan Bull market top 2018 Lalu kembali lagi naik Disini Kena supportnya Kita lihat Bitcoin mengalami Koreksi juga penurunan Banyak yang bilang Ini adalah Crypto winter Tapi hasil D XY naik lagi Dolarnya kembali naik Disini Bitcoinnya Turun Dan sedikit sideways Kena lagi Kedalam area Yang warna merah ini Di dalam area Warna merah ini Pada saat D XYnya disini Bitcoinnya juga Mengalami kenaikan Kita bisa lihat disini Sampai dia hit Ke level bawah Dan sekarang kita lihat lagi Untuk sekarang Memang di XYnya ini Sudah kembali lagi nih Ada sedikit penguatan Gitu ya disini Dan kita gak tau Penguatan dia Seberapa besar Apakah dia akan Sampai ke atas sini Atau malah Malah dia break out Tapi mungkin ada potensi Kalau history Repeat itself Atau mengulang kembali Ya mungkin ini adalah Start buluran yang baru Di 2022 Tapi kembali lagi Time frame ini Time frame panjang Karena ini adalah candle Mingguan Gitu ya Jadi ini analisa yang cukup menarik Korelasi antara D XY Dollar index Dan Bitcoin Oke Sekarang kita lebih masuk Kedalam Bitcoin Karena mengalami penurunan Nah ini analisa Memakai VPVR Atau volume profile Sedikit Introduction Dimana VPVR ini Ini mengukur volume Terhadap suatu harga Gitu Kalau kita perhatikan Kalau kalian perhatikan Ini Volumenya cukup besar Di area sekitar 37.000 36.000 Ini cukup tinggi Jadi ini mengukur volume Untuk Suatu harga Harga 38.000 Volumenya berapa Dan pada saat Kalau teman-teman perhatikan Pada saat volume profile Yang besar Ini bisa dinamakan Level support juga Artinya support ini Berada di level ini Gitu Dan ini dari Recapital Dimana Bitcoin Volume profile Suggest price is now Entering a densely packed area Atau bisa dibilang Volume profile ini Di area sekarang Atau di sekitar level 38.000 36.000 Gitu ya Ini cukup Padat Artinya Ada kemungkinan Ini menjadi support Kuat untuk Bitcoin Di level sekitar 36.000 Sampai 38.000 Untuk Kalau kita lihat dari VPVR nya Atau volume profile nya sendiri Gitu Jadi ini cukup bagus Untuk Bitcoin sendiri Ini artinya Demand nya tuh disini Gitu ya Sekarang kita akan masuk Dalam analisa teknikal Tapi sebelum masuk Saya mau berterima kasih Untuk Sponsorship Video kali ini Yaitu adalah Crypto.com Dimana Crypto.com ini adalah Sebuah exchange ya Yaitu untuk jual Beli cryptocurrency Dan Kalau kita lihat Fitur Crypto.com sendiri Sudah lengkap The world fastest growing crypto app Ini adalah Interface nya dia Dan sudah available Untuk teman-teman download Di play store Maupun di app store Gitu ya Ini adalah interface nya dia Cukup menarik Cukup Elegant Dan cukup simple juga Gitu Bahkan fiturnya banyak Kalau teman-teman mau Misalnya cicil Dollar cost averaging Secara otomatis Gitu ya Setiap bulan Atau setiap minggunya Dia ada fitur seperti itu Jadi ini cukup menarik Untuk teman-teman yang Mungkin mau investasi Untuk jangka panjang lah Gitu ya Bukan hanya itu Kalau teman-teman mau Staking pun juga ada Kita bisa lihat dari sini Deposit crypto And earn rewards Gitu ya Teman-teman bisa Deposit Terus mendapatkan bunga Staking Bisa dinamakan Lalu masih banyak lagi Dengan define nya dia Dan lain-lainnya Gitu ya Jadi thank you Crypto.com Untuk sponsorship Video ini Dan kita akan langsung masuk Kedalam analisa teknikal Untuk sekarang Kembali lagi Disclaimer on Teman-teman Untuk video kali ini Untuk analisa kali ini Kita lihat memang Bitcoin ini Bisa dibilang breakdown Dari garisnya dia Disini ya Tapi memang Kita sempat bahas juga Di video terakhir kita Di video terakhir kita Tentang Bitcoin itu Disini ya Full moon New moon Nanti di video kali ini Kita update juga Tentang full moon New moon nya ya Dimana kita sempat bilang Ada potensi untuk Bitcoin ini mengalami Breakdown Atau bahkan mungkin Ini full moon New moon nya Kita taruh di bawah dulu ya Dimana Ada kemungkinan Untuk tes Di bawah sini Istilahnya Di level ini Gitu ya Kenapa? Karena ini mungkin Ada potensi Dia namanya triple bottom Dimana Ada sekali Ada dua kali Hit disini Di garis putus-putus ini ya Lalu mungkin Bisa aja ada Hit di bawah sini Nah Pertanyaannya adalah Apakah sekarang Bitcoin akan kembali naik Atau masih ada potensi Untuk mengalami penurunan Nah Itu yang akan kita analisa Di video kali ini Gitu ya Kalau kita perhatikan Sekarang Bitcoin Di level 39.300 Ini cukup Ada kenaikan sedikit Dari bottomnya Dia di sekitar 38.000 Ya Naik sekitar 2,1% Tapi kita lihat dulu Worst case scenario Just in case Kalau ternyata Bitcoin nya mengalami penurunan Dimana Untuk support selanjutnya Untuk Bitcoin itu Ada di level Sekitar ini Di garis warna hijau ini ya Level 37.300 Karena saya rasa ini Kalau misalnya Jadi penurunan Mungkin ini adalah Next level nya lah Atau kita mungkin Bisa membuat areanya Nah Di sekitar level ini lah Di garis warna Putus-putus ini Dan di sekitar level 37.300 Kenapa Kalau teman-teman bertanya Karena ini disini Dia ada support yang kuat Beberapa kali Test disini gitu ya Lalu selanjutnya Ini ada support Atau Ini cukup bagus juga Dia retest kembali Di level 37.300 Ini pada saat Tahun lalu Agustus gitu Pada saat Bitcoin Mengalami kenaikan Cukup tinggi gitu ya Lalu dia Sempat retest lagi Di level sekitar 37.000 Jadi ini cukup Bisa dibilang Kuat juga support nya Gitu ya Dan berpas-pasan juga lah Bisa dibilang Berpas-pasan juga Dengan garis yang Putus-putus ini Jadi ini adalah target Kalau misalnya Bitcoin ternyata Mengalami penurunan Dan memang kalau kita Perhatikan beberapa hal Mungkin kita lihat dari Time frame lebih kecil ya Kita mau lihat apakah Dia ada strong rebound Atau tidak Untuk di time frame Lebih kecil kita lihat Ini baru ada pump Sekitar 1% ya Tapi kalau kita perhatikan Secara volume nya Sendiri Untuk sekarang ya Kalau teman-teman perhatikan Lebih detail lagi Dimana Ini ada sedikit Sell off Atau ada penurunan Dan volume nya cukup tinggi Disini Tapi selanjutnya ini Volume buy nya Ini di time frame 4 jam ya Tidak terlalu tinggi juga Kalau kita perhatikan Kalau dibandingkan Dengan volume Waktu dia Mengalami penurunan Jadi ini adalah Satu indikasi Mungkin Kenaikan ini Belum Bukan rebound Yang cukup kuat Tapi mungkin bisa salah juga Tapi saya rasa Ini mungkin Menjadi pertimbangan juga Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan Mungkin di beberapa Beberapa kasus sebelumnya Contohnya Ini kan kita sempat Tes 2 kali kan Disini Tes 2 kali Kalau teman-teman perhatikan Di kasus pertama Misalnya disini Nah pada saat kita Mengalami penurunan Yang cukup dalam Teman-teman bisa lihat Disini volume selanjutnya Ini mengalami Cukup tinggi Kalau kita bandingkan Bahkan ini volume selling nya Cukup lebih besar Lebih besar dengan Keadaan sekarang juga Lalu selanjutnya Kita sempat pernah tes juga Ini di bulan Februari Dimana ini kita Tetap ada Terjadi Kapitulasi Atau penurunan Cukup besar juga Tapi volume buy nya itu Langsung cukup tinggi juga Karena demand nya Langsung trigger Jadi mungkin Untuk sekarang Ada potensi Dimana untuk bitcoin Sedikit mengalami penurunan lagi Tapi kita lihat dulu nih Karena ini dia Persis pada saat video Lagi dibuat Dia lagi ada sedikit Penguatan Gitu ya Jadi itu yang teman-teman Bisa pertimbangkan Kalau ternyata dia benar-benar Tidak terlalu kuat Tidak terlalu besar volume nya Ya mungkin ada Ada possibility Atau ada kemungkinan Untuk dia tes ke level ini Dan ya Kalau misalnya dia tes ke level ini Mungkin ini menarik juga Untuk teman-teman Mulai beli Bitcoin Ataupun beli altcoin-altcoin Yang berpotensi Gitu ya Dan kita sudah sering Bahas Altcoin apa yang berpotensi Seperti bitcoin Ethereum Luna Avalanche Dan lain-lainnya Gitu ya Teman-teman bisa cek Beberapa video sebelumnya Gitu Tapi ini beberapa hal Yang teman-teman harus Perhatikan juga ya Nah sekarang mungkin kita Update sedikit Tentang moon phase nya juga Ya karena kita sempat Bahas moon phase Dimana Memang benar Ya kita lihat dari sini New moon nya sudah keluar ya Sebelumnya di video terakhir kita Di sini New moon nya belum terjadi Dan di sini Akhirnya ada new moon Dan memang new moon ini Ada indikasi Biasanya ini Crypto Ataupun bitcoin sendiri Ada sedikit penguatan juga Jadi mungkin Kalau menurut skenario ya Kembali lagi ini Ini adalah skenario Bisa salah juga Teman-teman Do it on research lagi Mungkin kita dalam beberapa hari ini Masih ada sedikit Ada potensi mengalami penurunan Gitu ya Jadi yang kita bahas Mungkin ke level 37 ribuan Tapi mungkin setelah kita Tes ke bawah sini Selama beberapa hari ke depan Mungkin ada potensi kita Untuk kembali lagi Mengalami penguatan Sampai ya mungkin Di bagian Full moon New moon nya Gitu ya Soalnya ini Ini adalah full moon Jadi ini adalah new moon Gitu ya Jadi kira-kira itu yang kita bisa lihat Mungkin ada penurunan sebentar Lalu nanti akan ada kembali Kenaikan lagi Selama beberapa minggu ke depan Sampai mungkin awal May Karena di awal May ini Ada pengumuman penting Yaitu adalah FOMC meeting Tapi nanti itu kita cover juga ya Kalau sudah sedikit Mendekat Istilahnya Jadi kira-kira itu Untuk update Dari Bitcoin sendiri Kalau teman-teman mau Misalnya beli Ya bisa dollar cost averaging Atau dicicil dulu Gitu Karena memang Kalau untuk sekarang Keadaan makronya pun Juga belum terlalu Jelas Gitu ya Jadi teman-teman bisa Kembali lagi pertimbangkan And itu saja video dari saya Thank you semua for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye